Intro Saudara-saudara yang saya banggakan, selanjutnya poin ketiga. Kami juga menyoroti upaya mengembalikan sistem pemilu proporsional tertutup dari sistem yang sifatnya proporsional-proporsional terbuka. Hari minggu lalu, para pemimpin dari tujuh partai politik berkumpul. Kami dengan kesadaran ingin bertemu dan membahas isu ini. Dan kami sepakat bahwa harus kita tolak segala upaya dan wacana untuk mengembalikan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Partai Demokrat sejak awal menolak dengan tegas karena ada dua hal yang perlu saya jelaskan dalam kesempatan ini. Yang pertama, jangan sampai ada hak rakyat yang dirampas. Dalam kehidupan demokrasi ini, jika terjadi atau diberlakukan sistem pemilu proporsional tertutup, maka artinya warga negara, masyarakat kita tidak memiliki hak ataupun tidak bisa memilih wakil-wakil rakyatnya secara langsung. Seolah-olah dipaksa untuk membeli kucing dalam karung. Bukankah ini yang juga sudah kita terus perjuangkan di masa reformasi agar masyarakat benar-benar bisa menggunakan haknya untuk memilih orang dan wakil-wakil rakyat yang dianggap terbaik bisa membawa aspirasi diri dan kelompoknya. Kita juga berharap bahwa pada akhirnya wakil-wakil rakyat tersebutlah yang bisa menyuarakan aspirasi serta memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Sedangkan alasan kedua, secara internal. Setiap partai politik, termasuk partai demokrat tentunya, punya kepentingan untuk bisa menjaga moral dan semangat dari kader-kadernya yang tengah berjuang untuk mengikuti kontestasi pemilihan anggota legislatif. Jangan sampai mereka yang telah berjibaku, telah berkeringat, telah berupaya untuk bisa membangun kekuatan konstituen, mendekati rakyat dan juga memenangkan suara hati dan pikirannya, kemudian melemah semangatnya karena terjadi perubahan sistem pemilu secara tiba-tiba. Kita ingin seluruh kader partai demokrat juga memiliki ruang dan peluang yang adil, karena kita sekali lagi berharap semua bisa menggunakan haknya baik untuk memilih dan untuk dipilih. Oleh karena itu, atas dua alasan tadi, maka partai demokrat berharap sistem proporsional terbuka sesuai dengan undang-undang berlaku saat ini masih tetap dapat dipertahankan untuk pemilu 2024 nanti. Saudara-saudara sekalian, permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah ujian nyata bagi kita semua untuk memegang, saya ulangi, untuk memegang teguh komitmen dalam berdemokrasi. Karena itu, saya mengajak kepada semua kalangan, sekali lagi kepada teman-teman jurnalis, kalangan masyarakat sipil, para akademisi, aktivis, buruh, semua yang merasa penting untuk terus menjaga kehidupan demokrasi yang bermartabat di negeri kita. Marilah untuk terus menjaga nalar kritis kita dan marilah kita bisa menyuarakan ini dimanapun kita berada.